Halo rakyat bumi yang berbudiman, apa kabar kalian? Mudah-mudahan saya sehat selalu. Kali ini sarjana ngayal akan merangkum alur cerita dari Inherence yang rilis tahun 2020. Goreng ayam enak nih. Film ini menceritakan tentang kehidupan wanita dari keluarga kaya yang menerima warisan mengejutkan setelah ayahnya almarhum. Bukan uangnya banyak, lebih tepatnya seperti masa lalu sang ayah yang harus diketahui kebenarannya sebagai anak tertua. Maka dari itu dia harus memecahkan berbagai misteri dan menyatukan kepingan-kepingan masa lalu ayahnya. Oke penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan wanita hebat Lauren seorang pengecara yang terkenal jujur, yang sedang menengani kasus kliennya. Latar belakang kehidupan Lauren berasal dari keluarga kaya dan berkuasa, seorang ayah bernama Acer dan ibunya Catherine. Lauren juga sering tampil sebagai pembicara di kampanye saudaranya yaitu William, yang akan menjadi calon politisi muda. Dimana berita miring sedang menimpa William dikatakan telah membayar perwakilan serikat untuk suara pemilu yang akan datang. Saat wawancara berlangsung, salah satu reporter mendapatkan informasi dari luar bahwa ayah Lauren telah tewas karena kecelakaan. Dia menanyakan hal itu kepada Lauren. Pertanyaan itu sontak membuat Lauren tertegun di sisi lain, Lauren belum mengetahui hal itu. Karena itu, Lauren pergi dari hadapan reporter dan wawancara dihentikan. Inherence dimulai. Lauren dan keluarga tengah berduka di hari pemakaman sang ayah. Di sana terlihat, Scoot, suami Lauren, dan gadis mungil Claire anaknya. Di sisi lain, William masih menanyakan tentang kematian sang ayah diduga kena serangan jantung dan membuat mobilnya menabrak pohon. Selama ini, dia mengetahui bahwa kesehatan sang ayah sangat baik, bahkan lebih baik darinya. Tragedi itu membuat Lauren merasa kehilangan. Walaupun semasa ayahnya hidup, Lauren sering bertengkar dengan ayahnya. Mulai dari tentang kecurangan sang ayah di dunia politik dan tentang pernikahan Lauren dengan Scoot yang kurang diristui. Singkat cerita, seminggu telah berlalu. Saatnya pembagian harta warisan Archer. Harold, pengencara Archer, membacakan wasiat peninggalan Archer. Di mana William mendapatkan 20 juta dolar, sedangkan Lauren hanya mendapatkan 1 juta dolar. Dan sisanya dibagikan untuk bantuan kepolisian, pemadam kebekaran, sekolah, dan universitas. Sebagai wanita mandiri, Lauren menerima dengan lapang dada jumlah warisan yang jauh berbeda itu. Tapi, Harold memberikan bungkusan yang dikhususkan untuk Lauren, yang berisikan flash disk dan sebuah kunci. Lauren membuka flash disk yang berisikan video permintaan maaf sang ayah, di mana dia tidak berani memberitahu Lauren kebenaran semasa ia hidup. Dia memberitahu Lauren petunjuk untuk pergi ke ruang bawah tanah yang ada di belakang rumahnya. Di akhir video, ayahnya mengatakan kebenaran harus tetap terkubur. Dan apa maksud semua ini? Singkat cerita, Lauren sampai di sana. Lauren membuka gerbang masuk dengan kunci yang telah ditinggalkan mendiang ayahnya. Yang paling mengejutkan, Lauren menemukan pria lusuh tertidur dengan rantai di lehernya. Setelah melihat itu semua, Lauren ingin melapor yang dilihatnya kepada polisi. Tapi dia mengundurkan niatnya karena belum mengetahui maksud ayahnya menunjukkan itu kepadanya. Malam hari saat semua orang pergi, William telah menyewakan ibunya apartemen yang lebih dekat dengan kediamannya. Suami dan sang anak pulang ke rumah masing-masing. Tapi Lauren memilih tinggal di sana karena masih ingin merasakan kehangatan dengan sang ayah. Pagi hari, Lauren pergi ke lorong bawah tanah dan mengambil sidik jari pria yang terikat di sana saat ia tertidur. Dan saat itu juga, pria itu bangun. Lalu Lauren lari dan kembali mengenakan topeng. Karena dia tak ingin wajahnya dikenali. Kemudian Lauren menanyakan siapa pria itu dan kenapa dia bisa berada di sana. Tapi pria itu tak mau bicara sebelum Lauren membuka topengnya. Dan anehnya, dia mengetahui semua latar belakang kehidupan Lauren. Mulai dari tanggal lahir, nama suami dan nama putri Lauren. Bahkan sampai tentang pernikahan Lauren yang tak direstui, dia mengetahuinya. Sampai di sini bisa disimpulkan kalau Archer ayah Lauren sering mengampiri dan bercerita dengan pria ini. Setelah membuka topengnya, Lauren kembali bertanya. Tapi sekarang pria itu meminta Lauren mengambulkan permintaannya lebih dulu. Dimana dia ingin makan stik kentang goreng, daging, coklat, semungkus rokok, dan sebotol amer. Dan satu koran. Karena itu Lauren keluar dan mengirim sidik jari yang telah diambilnya kepada detektif Emilio. Untuk menceritahu sosok pria itu. Kemudian Lauren membelikan semua permintaannya. Terima kasih telah menonton! Setelah semua keinginannya dikabulkan, pria itu memberitahu namanya kepada Lauren, Morgan. Pria itu menangis saat menjabat tangan Lauren. Karena saking lamanya tidak berinteraksi dengan manusia, selain ayah Lauren. Kurang lebih 30 tahun sebelum Lauren lahir. Dia mengatakan, dulu dia adalah sahabat Karim Archer. Yang memiliki keburukan yang sama, yaitu berjudi, main wanita, dan egois. Dia mengatakan, dimana semasa muda ayah Lauren berambisi menjadi pembisnis dan politikus. Dan sepertinya semuanya itu tercapai melihat apa yang dimiliki sekarang. Dan masalahnya, Morgan mengatakan, malam itu mereka akan pergi berjudi di kota. Di perjalanan, mereka menabrak orang karena mengumudi dalam keadaan mabuk. Dan orang itu tewas seketika. Kemudian Archer ayah Lauren mengubur orang yang ditabrak itu. Saat itu, Morgan berpikir panjang dan berniat menghubungi polisi. Dan perbedaan pendapat itulah yang membuat Morgan berakhir seperti ini. Karena Archer ayah Lauren tidak mau dipenjara karena hal itu. Pernyataan itu membuat Lauren bertanya, Kenapa ayahku tidak langsung membunuhmu? Morgan mengatakan, aku sudah memintanya. Tapi dia lebih suka menyiksaku. Lauren berkata, Apa tidak ada orang yang mencari dan merindukanmu? Ternyata itu semua sudah diatur oleh Archer. Mengatakan Morgan telah kabur ke luar negeri membawa hasil judinya. Semua pernyataan itu membuat Lauren berkata, Apakah ada hal yang meyakinkanku bahwa semua perkataanmu benar? Dan disinilah Morgan menceritakan keburukan terakhir Archer. Yaitu bermain wanita. Dimana Archer punya wanita simpanan bernama Sophia. Yang dipakai sampai ajal menjemputnya. Untuk meyakinkan itu, Dia menyuruh Lauren mengunjungi wanita itu di tempat yang telah disebutkan. Selain itu, Lauren bisa menanyakan kepada Harrow, Pengacara pribadi ayahnya. Karena pasti ayahnya memberikan warisan terpisah untuk Sophia. Sebagai seorang wanita, pastinya Lauren jijik mendengar hal itu. Singkat cerita, Lauren mengunjungi tempat Sophia yang telah disebutkan oleh Morgan. Hanya untuk meyakinkan perkataan Morgan, Lauren langsung ke topik pembicaraan. Ternyata itu semua benar. Dan betapa sakitnya hati Lauren mengetahui keterangan itu. Dimana dia mempunyai saudara tiri satu ayah dari Sophia. Kemudian Lauren mengampiri Harrow. Ternyata dia juga telah mengetahui tentang Sophia. Dan mengatakan telah memperingatkan Archer tentang hal itu dengan cara baik-baik. Tapi itu tidak mengubah kemauan ayahnya. Dan sampai disini pasti kita berpikir kalau Archer adalah pria yang tak punya tinurani. Untuk mengetahui sosok Morgan lebih lanjut, Lauren menanyakan tentang nama itu kepada ibunya. Dan ibunya tidak mengenali nama itu. Kemudian Lauren kembali mengampiri Morgan. Lauren meminta kebenaran perkataan Morgan selanjutnya. Yaitu tentang pria yang telah dikuburnya dulu. Selama terkurung kurang lebih 30 tahun, pastinya Morgan tidak bisa memberitahu dimana tempatnya. Kecuali Lauren membawa dia pergi bersamanya. Karena itu, Lauren membawa Morgan keluar dari sana. Dan ini adalah pertama kalinya bagi Morgan menghirup udara segar sedari masa muda. Lebih tepatnya selama terkurung di sana. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, mereka sampai dan Lauren mengali di titik yang telah ditunjukkan oleh Morgan. Dan betapa terkejutnya Lauren menemukan tekorak dan tulang belulang di titik itu. Setelah menemukan semua kebenaran perkataan Morgan, sekarang Morgan menuntut kebebasannya. Meminta Lauren untuk melepaskannya. Tapi Lauren perlu berpikir untuk hal itu. Demi melindungi keluarganya. Karena bisa saja Morgan melapor kepada polisi dan media tentang ayahnya dulu. Pastinya itu akan menjadi pengaruh buruk untuk Ariel William. Tapi Morgan telah bersumpah akan melupakan semua itu. Dan Lauren pergi dari sana. Di sisi lain, semua tragedi itu menendang-nendang di benak Lauren. Setelah berpikir panjang, Lauren kembali mengampiri Morgan. Dan meminta Morgan bersiap-siap membersihkan badannya. Karena Lauren akan membebaskannya esok hari. Kemudian Lauren menemui Haro, memintanya untuk membuka kening baru, identitas baru, dan pesawat jet untuk mengantarkan Morgan ke negara lain. Singkat cerita, sampai di hari kebebasan Morgan. Sebelum keluar, Morgan mengambil satu anak catur untuk kenangan. Betapa leganya Morgan merasakan hidup baru setelah terbelenggu selama 30 tahun. Lauren mengantarkan Morgan di bandara tempat Haro menunggunya. Haro memberikan identitas baru, tebungan beserta uang kepada Morgan. Tak lupa, Lauren meninggalkan sedikit ancaman. Lalu Haro mengantarkannya. Untuk menghapus masa lalu yang kelam itu, Lauren membersihkan barang-barang Morgan yang ada di ruang bawah tanah. Saat itu juga, Emilio mengirimkan pesan kepada Lauren. Mengatakan bahwa dia telah menemukan data yang sama persis dengan sidik jari yang dikirim oleh Lauren. Emilio akan mengirimkan data itu pada alamat Lauren. Saat Lauren membersihkan barang-barang Morgan, kita akan melihat hal yang janggal, yaitu sebotol cairan dan suntik di sana. Tapi Lauren tak terlalu mempedulikan itu. Di sisi lain, ibu Lauren datang ke rumah peninggalan sang ayah dan melihat paketan dari Emilio di depan pintu. Sedangkan Lauren baru membaca pesan Emilio saat dia keluar dari ruang bawah tanah. Karena merasa khawatir data itu akan dilihat oleh sang ibu yang telah berencana akan berkunjung, Lauren berlari menuju rumah. Dan sang ibu telah membuka paketan itu. Lauren mengatakan itu adalah data kliennya. Tapi sang ibu mengenali foto itu. Dan betapa mengejutkan namanya bukan Morgan, tapi Kerson. Merasa semakin bingung, Lauren mengatakan yang sebenarnya. Nama pria itu Morgan dan sang ayah telah mengurungnya di ruang bawah tanah. Ibunya menanyakan apa yang telah kamu lakukan kepadanya. Lauren mengatakan dia telah melepaskannya. Mendengar itu, Catherine mengatakan orang ini sangat jahat dan berbahaya. Tapi Lauren berjanji akan menyelesaikan semua itu. Lauren menuju ke bendara tempat dia mengantarkan Morgan. Sedangkan Harold tak menjawab panggilannya. Saat sampai di sana, Harold sudah tergeletak di lantai. Dan anak catur di dadanya. Merasa cemas, Lauren pulang mengunjungi sang ibu. Ibunya tak menjawab panggilan Lauren. Lalu Lauren melihat cahaya dari ruang bawah tanah yang ada di belakang rumah. Saat dia sampai di sana, sang ibu sudah tergeletak di lantai. Kemudian Morgan datang mematikan lampu. Dan di tengah kegelapan itulah Morgan menyerang Lauren. Hingga pingsan. Saat dia terbangun, Lauren terikat bernasib sama seperti Morgan sebelumnya. Saat itulah Morgan menceritakan semua faktanya. Dialah yang telah menyuntikkan racun yang telah disimpannya selama bertahun-tahun yang kita lihat tadi pada Archer saat ia bermain catur dengan Morgan. Dan telah cukup lama ia menunggu hal itu dan akhirnya terkabul. Untuk semua kebenaran yang telah diceritakan Morgan, ada fakta yang disembunyikan. Di awal kisah, dulu ayah Lauren mengadakan pesta kekecilan. Saat itu, Morgan memasukkan obat ke dalam minuman ibu Lauren. Lalu memperkosanya. Karena itu Archer murka dan berniat ingin memberi Morgan sedikit pelajaran. Tapi di perjalanan, mereka menabrak orang. Sebenarnya pria yang ditabrak itu hanya sekarat. Tapi Morgan mematakan lehernya di belakang mobil. Dan saat Archer mengubur jasad korban, di sana Morgan ingin melarikan diri membawa mobil Archer. Di sanalah Archer menghajarnya dan berakhir di lorong bawah tanah itu. Dan mungkin itulah penyebab Archer mencari simpanan baru yaitu Sophia. Dan bisa disimpulkan beberapa hal yang dikatakan Morgan benar adanya. Tapi dia tidak merangkum kisah pertamanya. Kemudian Morgan mengatakan rencana yang akan dilakukan kepada keluarga Lauren. Saat itulah Lauren mencakar wajah Morgan. Dan di sana juga Morgan mengatakan kenyataan pahit yang harus diterima Lauren. Bahwa Morgan lah ayahnya. Dan saat itu, kehidupan Morgan berakhir. Di ending film ini, Lauren dan ibunya membakar jasad Morgan dalam lorong itu. Selesai. Dan itulah warisan yang diberikan Archer kepada Lauren. Yaitu kebenaran tentang ayah kandungnya. Atau Lauren adalah anak hasil cik di Papaw Morgan secara paksa dengan ibunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.